Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terlintas di pikiran kita, kenapa industri atau pabrik pesawat milik Indonesia, bisa dibilang masih kalah saing dengan pabrik-pabrik pembuatan pesawat dari negara lain. Kita sering berbangga, bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara, yang mampu memproduksi pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara. Tak ada satupun negara di Asia Tenggara sampai saat ini, yang mampu memproduksi pesawat secara utuh kecuali Indonesia. Satu-satunya perusahaan Indonesia, yang mampu memproduksi pesawat terbang secara utuh, adalah PT Dirgantara Indonesia. Tercatat, salah satu pencapaian besar rintisan pertama PT Dirgantara Indonesia, adalah mampu memproduksi pesawat NC-212 pada tahun 1975. Betul, sudah sejak 48 tahun yang lalu, Indonesia sudah mampu memproduksi pesawat terbang. Tapi di antara kebanggaan tersebut, sebenarnya, ada satu hal yang cukup mengganjal, Bisa dibilang, perusahaan pembuat pesawat terbang Indonesia, masih kalah saing dengan produsen-produsen pesawat terbang dari negara lain. Saat ini, bisa dikatakan, kapasitas produksi pesawat terbang kita masih terbilang belum maksimal. Kita ambil contoh, yaitu pesawat CN-235, pesawat yang diproduksi oleh Spanyol dan Indonesia ini, saat ini sudah diproduksi total sebanyak 287 unit. Perbedaan yang cukup mencolok bisa dilihat di kapasitas produksi pesawat CN-235, dari 287 unit total keseluruhan pesawat CN-235 saat ini. Tercatat, PT Dirgantara Indonesia baru mampu memproduksi sebanyak 71 unit saja, dan KASA Spanyol berhasil memproduksi 3 kali lipat dari kapasitas produksi PT Dirgantara Indonesia, atau sekitar 216 unit. Bila kita lihat ke belakang, Indonesia dan Spanyol sebenarnya memulai produksi pesawat CN-235 dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, kenapa kapasitas produksinya berbeda cukup jauh? Bahkan KASA Spanyol atau saat ini Airbus Defense and Space, yang berhenti memproduksi CN-235 pada tahun 2015, dan sudah mencapai produksi ke-216 unit. Tetapi, Indonesia bahkan sampai saat ini yang tercatat masih memproduksi pesawat CN-235. Faktanya, baru mencapai produksi ke-71 unit. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan industri pembuatan pesawat terbang kita bisa dibilang masih kalah saing? Yang pertama, adalah kapasitas dan fasilitas produksi pesawat terbang Indonesia yang masih terbatas. Untuk membangun sebuah pesawat terbang, tentu kita membutuhkan fasilitas produksi yang mendukung. Itulah halangan besar kita saat ini. Tercatat, fasilitas produksi PT Dirgantara Indonesia saat ini masih terbatas. Contohnya, permasalahan lahan yang digunakan untuk fasilitas produksi. Dikatakan, PT Dirgantara Indonesia saat ini mempunyai lahan yang terbatas. Hal itu karena perusahaan ini berada di kota Bandung, dan tentu lahan di kota ini akan semakin sempit. Oleh karena itu, PT Dirgantara Indonesia tidak bisa membangun fasilitas baru lagi. Sehingga saat ini ada opsi untuk memindahkan fasilitas PT Dirgantara Indonesia ke kawasan Bandara Internasional Kertajati. Yang kedua, adalah masalah pembiayaan. Masalah yang cukup umum dihadapi oleh semua perusahaan. Untuk mengembangkan sebuah pesawat terbang, kita tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita ambil contoh pesawat N219. Pembiayaan pengembangan pesawat ini masih ada ikut campur dari peran pemerintah. Kita akui, perusahaan Indonesia belum mampu. Apabila harus membiayai pengembangan pesawat terbang secara mandiri. Oleh karena itu, peran pemerintah masih cukup penting. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk bersaing dengan perusahaan luar, tentu Indonesia harus berinovasi dengan mengembangkan pesawat-pesawat dengan teknologi terbaru. Dan catatan besarnya, harus mempunyai pendanaan yang cukup. Yang ketiga adalah, banyak pesaing besar di industri produsen pesawat terbang. Dengan analogi sederhana, apabila kita sudah terbiasa membeli barang di suatu toko, apakah kita akan membeli lagi di toko lain? Tentu tidak. Itulah tantangan industri pembuatan pesawat di Indonesia, agar bisa menembus atau mengisi kekosongan jenis pesawat, yang mungkin masih sedikit pesaingnya. Dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, sebenarnya kita patut bangga dengan pencapaian industri pembuatan pesawat terbang Indonesia, tetapi kita tidak boleh terlena, semakin berkembangnya zaman, tentu ke depannya akan banyak pesaing baru yang bermunculan. Dan itulah tantangan sebenarnya untuk industri pesawat terbang kita. Itu tadi, sedikit pembahasan kita tentang industri pesawat terbang milik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.